Emang gak pake duit, emang gak pake air nih motor Cepe-cepe mah harus kumpulin gitu loh Pego minimal gitu loh Ngerti gak? Cepe pego no pe, saya orang galur ngerti gitu loh Tau lah seratus, ratus lima puluh Tau aneh Iya gitu Bahasanya Nyetor, nyetir Kalo gak nyetor ya gak nyetir gitu Kalo kita mau fair-fairan ya Bang Mari evaluasi nih Apa strategi yang dimiliki 03 yang tidak dimiliki 01? Kecepatan eksekusi Saya ada cerita kecil gitu Apa tuh Bang? Saya punya tim Namanya revisi Jakarta Anak muda cakep-cakep gitu Bukan kelompok PKS Deket sama saya Berapa kali kita bikin acara Dua kali ketemu Sama Mas Suswono Gak cepet ditanggapi Tiba-tiba diambil Bang, izin Bang Kita labuh kesebelah Bang Tapi sama Bang Mardani kita gak akan Pisah kok gitu Tapi sekarang Yang langsung respon Kubu sebelah gitu Dan aktif langsung di kubu sebelah 03 gitu loh Harusnya cepet yang kayak gini-gini Cepet diapain maksudnya? Cepet diambil Kalo buat saya tak kekep Gini acara Gini acara Gini acara Cuma dua bulan Tambahnya cuma dua bulan Zilvi Jangan banyak mikir Ambil jebret Ambil jebret Oh menang Padahal kan ini koalisi besar banget loh Bang Di belakangnya Ridho Berapa 12 Koalisi besar itu Kalo efektif Jadi kekuatan besar Iya Kalo tidak efektif Masih mengerti punya kepala Gak jalan-jalan Simple kok Yang terjadi di Ridho? Eee Efektif atau tidak efektif? Di awal Nyatuinnya lama Belakangnya ngebut Makanya kalo dua putaran menang Selalu berlindungnya dibalik dua putaran Bukan berlindung memang faktanya Belum Belum fakta Dua putaran belum terjadi Bang Iya makanya faktanya kami Kami udah mulai rapi Aduh tinggal serangkah itu Oke berarti Yang kurang adalah Eksekusinya kurang cepat Dibandingkan 03 ya Kurang cepat Oke Tapi ada juga beberapa momen Yang dianggap blunder Bang Misalnya Ini sensitif ya Tapi harus saya Ungkit supaya kita sama-sama analisa Soal misalnya statement janda Yang akhirnya diglorifikasi Kemudian menjadi Dianggap itu blunder dari pasangan Ridho Apakah itu berpengaruh menurut Bang Marani? Pengaruh Itu diakui berpengaruh ya? Walaupun Pak Sus Saya gak menyatakan itu Mas Sus Saya percaya seribu persen sama Mas Sus Saya bilang Tapi publik itu bukan percaya Kepada apa yang Kita maui Dia percaya kepada persepsi Yang sudah terbentuk Yaudah tinggal gimana mitigasi Tapi yang saya kagum Sesudah isu janda Gak ada seharipun Mas Sus itu berhenti kampanye Muter terus Keren Maju terus saya bilang Tapi itu diakui bahwa itu Sebuah ketidakhati-hatian Yang akhirnya berdampak Negatif Dalam setiap Pertandingan Kadang-kadang Momen kecil itu Kayak main-main bola Tiba-tiba kena kartu merah gitu kan Jinnadin Zidane kena kartu merah Waktu lawan Itali Ya langsung kalah Ya saya gak bisa bilang ini bad luck ya Tetapi ya It happens Dan kita harus menyiapkan diri Tapi ternyata soal Narasi Janda itu kan Janda itu kan tidak hanya muncul dari Pak Suswono Tapi ternyata dari Rituan Kamil juga Pernah Menggunakan narasi yang sama Kita lihat itu videonya Di panggung besar Bahwa janda ini akan diurus oleh ini Akan diurus oleh ini Itu tidak seharusnya terjadi Kalau secara umum Niatnya baik Tapi cara penyampaiannya memang Tidak tepat Dan dalam konteks pilkada Sesuatu yang tidak tepat itu Dampaknya berat Dan kita terima aja Kalau buat saya Kalau kasih Yaudah terima Dan gak usah dinegasikan Dan masuk sebagus kok Langsung saya minta maaf Salah Deal Resai Maju lagi Biasa kok Biasa tapi itu berdampak Negatif ya Bang Kami punya kajian Di tiga hari pertama tinggi Berikutnya biasa Di media Di zaman sekarang tuh Sylvie Bada itu tiga hari aja gitu Kalau tiga hari Lewat Selamat gitu Tapi jangan dinormalisasi ya Bang Normalisasi Maksudnya sekarang kan lagi tren nih Bang Apa-apa dibilang guyon Kemudian minta maaf Kemudian ekspektasinya orang Lupa gitu kan Tapi ternyata sekarang publik makin kritis Hal-hal seperti ini kan Sangat sensitif Dan akhirnya ada Ada semacam Kan tadi misal Kritikan penghakiman oleh publik Pasus minta maaf Diterima ya sudah Kalau pasus bilang enggak kok Nah itu naik lagi gitu lah Makanya minta maaf Itu simple kok Akui dan lebih berhati-hati ya Iya Simple Oke Publik juga punya hati kok Tapi Ririn Farabi Arak Ririn Farabi Arafik itu kalah dengan Supian Suri Chandra Rahmansyah Apakah itu PKS juga menilai itu ada efek dari Anies Secara umum Namanya imam ini kan Masih 50-an gitu loh Gede juga imam Jadi tumbangnya itu Ada Dan jadi bagus kan kompetisi kan Saya yakin menar Oh ya kanan Betawi Kanan Betawi Kebetulan kita orang Betawi Kanan saya deket Itulah Oke Jadi dua putaran itu Masih ada Menang kita dua putaran Kalau dua putarannya terjadi Pertanyaan saya Apakah dua putaran itu bakal terjadi Tunggu saat KPU mengumumkan Dan apa respon kita terhadap umum KPU Bang Maren ini biasanya paling ilmiah nih Kalau sudah melihat hitung cepat Kalau apalagi sekarang bukan hitung cepat Sudah ada real count KPU Tapi kan 50,07 Kalau 51,52 aja gitu Simple itu Enggak too close to call Kalau sekarang too close to call Oke Bang ada statement yang lucu dari Bang Mardani Kemarin Prof Burhan bilangnya Ini Bang Mardani ini terlalu jujur Polos sekali bilang Karena habis logistiknya Buat Pilpres sama Pilek Makanya yang Pilkada ini gak maksimal Itu bener ya Bang? Bener Tanya semua anggota DPR Kita kan baru terbentuk 1 Oktober Tapi pembentukan komisi itu 22 Oktober kan nunggu 20 Oktober pelantikan Karena kita tadinya 11 Tiba-tiba jadi 13 Tambah badan Sot Lagi sibuk kerjain ini Ya belum ada uang macem-macem yang masuk gitu Emangnya turun di Delphi Saya dateng gak buat tentengan Ya harus bawa atu sarungnya Press care-nya Itu yang PKS Saya pertama kali nih 2016 Almarhum Taufik Gerindra Fokus banget Kami kan cuma berdua Tuhan dukung Anisandi PKS Gerindra Bang Taufik Almarhum udah meninggal Dan lo gak enak PKS Prit Kumpul Kumpul Gue gak bisa Prit kumpul Prit Ospulnya mana Apaan Bang Ongkos pulang Jadi kalau partai lain itu Kalau ngumpulin orang Harus ada ongkos pulangnya Ya bener Gue banyak kerjaan Tiba-tiba suruh dukung lo Emang gak pake duit Emang gak pake air nih Motor Cepe-cepe mah harus Kumpulin gitu loh Pegu minimal gitu loh Ngerti gak Cepe pego no pe Saya orang galur ngerti gitu Tau lah 100-150 Tau aneh Iya gitu Bahasanya Nyetor Nyetir Kalau gak nyetor Ya gak nyetir gitu loh Tapi bukannya kalau PKS Biasanya lebih hemat Dari partai lain kan Kan PKSnya sudah Kita rapihkan Untuk menang kan Harus ngumpulin yang lain Saya punya korcam nih 10 Korkol 65 Kumpul Yang mana nih Bang Kalau yang lama gak usah lah Gue bilang Lo gak dukungan Gak milir hidup Gue pecat lo Yang baru Tentengan apa Simple kan gitu Bukannya gak ada Apa yang mau ditenteng gitu kan Emang keluar modal dari Partai sendiri Atau dari kantong sendiri Bang Ya kalau DPRD Polisi gede loh ini DPRD Provinsi dapet DPRD Pusat mungkin dianggap Ya udah punya duit gitu lah DPRD Provinsi dapet Satu Setiap Setiap alat DPRD Provinsi Yang Kim nih Dapet untuk bikin Bikin syukuran Sekalian rekrutmen Untuk pendukung Rido Yang DPR Pusat Dia gak pernah punya duit kali ya DPR Pusat Saya punya tugas Kumpulin DPR Pusat Saya bilang Saya mau kumpulin Tapi gak bisa Kumpul Dukung Bensinnya mana Bang Aku repot Gue juga gak punya Aku bilang gitu Jadi Harus keluar dari kantong Sendiri juga ya Bang Kalau Bang Mardani Terakhir dikasih Dikasih dari Banyak sumber lah Ada sponsor-sponsornya Tim-tim yang mau bantuin Tapi yang jelas Semacam Partai yang militan Seperti PKS pun Tetap butuh ya Logis yang besar ya Bang Kalau pilkada wajib Karena kita Nyari suara lebih Kayak misal gini Kalau pilk kan sederhana Dapil ini Dibagi banyak dapil Dibagi banyak orang Kalau pilkada Seluruh Jakarta Silvi kalau saya muter Jakarta Timur tuh Ampun udah banyak amat Orang ini saya bilang Ini pemilih saya Ini eh Ini dapil saya Kita urusin semua Ampun gitu loh Kok banyak memang Orang tuh banyak banget Silvi Ini jalanannya udah sempit Saya pakai Kemuter tuh pakai Mobil espresso yang kecil Tuhan Zuki Memacut kayak apa Tapi kalau kita lihat Gangnya Lebih banyak orang Tinggal di gang Oh lebih ampun lagi tuh Kadang-kadang masuk Kita kan suka upload Di TikTok tuh Ampun Adih berat gitu loh Makanya saya Terus sedang Silvi Kepada semua Yang dipilek Pilpres Pilkada Saya hormat Nggak ada suara Nyasar Satupun Semuanya tuh Suara ada jalurnya Gitu loh Tiba-tiba Milih Silvi Nggak ada tuh Emang Silvi udah datang ke situ Udah ngasih disitu Udah ngasih ceramah disitu Udah senyum disitu Udah ngasih kaos disitu Udah jalan-jalan disitu Emang yang disitu-situ Nggak pakai duit tuh Memang begitu kan Misal Nggak ya nggak pakai duit Kita ngomong Saya pakai begitu Sepuluh kecamatan di saya Ambil dua contoh Duren Sawit Cakung Duren Sawit tuh Kelas menengah Kerjaan saya Ceramah Ceramah subuh Duha Kedua Jumat Sampai Ceramah Lala Tulkodar Ceramah Iktikap Jam 1 Dini hari Datang kita Pokoknya Duren Sawit Pakai ceramah Karena pintar-pintar Kita kecakung Pakai ceramah Tetap aja Proposal Datang abis itu Nggak bisa Cakung Diceramahin Itu loh Harus bawa sesuatu Fakta kok Masa saya mau Nggak kamu Nggak bisa Nggak bisa kita Lain lubuk Lain belalang Eh lain padang Lain belalang Lain lubuk Lain ikan Beda-beda Dan kita harus tahu Jangan sombong Nggak ada Oh gini caranya gini Ini yang ini Yang ini Yang ini Yang masing-masing Beda-beda Tiap Tiap dapil tuh Tiap Kelompok beda-beda Terima kasih